Proses wawancara kerja ini kerap dianggap sebagai momok atau hal-hal yang bisa menimbulkan rasa takut gitu ketika mendaftar pekerjaan. Sebenarnya pola pikir seperti itu ada kelirunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Kuliah Teknokrat bersama saya Kupronian Ars, dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Teknokrat Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang wawancara kerja. Wawancara kerja tentu saja kerap Anda temukan gitu. Meskipun hanya dengar-dengar mungkin dari senior atau dengar-dengar dari informasi lainnya. Ketika Anda sudah lulus perguruan tinggi tentu saja setidaknya akan mengalami proses wawancara kerja itu. Wawancara sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima tahun 2020 dapat diartikan sebagai proses tanya-jawab dengan seseorang. Arti keduanya adalah tanya-jawab direksi perusahaan dengan pelamar. Dan yang ketiga adalah tanya-jawab peneliti dengan narasumber. Makna yang kita ambil di sini adalah makna yang kedua yaitu proses tanya-jawab antara direksi dengan pelamar pekerjaan. Proses wawancara kerja ini kerap dianggap sebagai momok atau hal-hal yang bisa menimbulkan rasa takut gitu ketika mendaftar pekerjaan. Sebenarnya pola pikir seperti itu ada kelirunya gitu. Sebab proses wawancara kerja sebenarnya merupakan proses saling tukar informasi atau kesepakatan antara pelamar dengan institusi yang dilamar. Sehingga di dalamnya juga terdapat negosiasi, dialog, dan lain-lain antara pelamar dan mitra atau perusahaan yang dilamar. Tujuannya apa sih wawancara kerja itu? Jadi bagi perusahaan, wawancara kerja itu bertujuan untuk yang pertama menemukan atau menentukan kecocokan antara karakteristik pelamar dengan persyaratan jabatan. Misalnya, lamarannya dibuka untuk lulusan teknik. Ada 10 orang lulusan teknik misalnya. Nah di situ dari 10 orang akan dilihat berapa yang memiliki kecocokan atau karakteristik dengan kriteria yang dibuka. Sebab tidak semua perusahaan itu memiliki kriteria yang umum, tapi juga ada kriteria yang khusus yang hanya dimiliki beberapa orang saja. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengetahui kepribadian pelamar. Pasti sebelumnya pelamar itu sudah mengirimkan CV dan surat lamaran kerja. Nah setelah mereka membaca, mempelajari berkas-berkas Anda, tentu saja mereka ingin mengonfirmasi langsung kepada si pelamar dengan cara mewawancarainya. Yang ketiga, bagi perusahaan, proses wawancara kerja itu digunakan untuk mencari informasi yang relevan yang dituntut dalam perusahaan atau persyaratan jabatan. Yang keempat adalah untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan bagi jabatan dan perusahaan. Dan yang terakhir, untuk membantu perusahaan mengidentifikasi pelamar yang layak untuk diberikan penawaran kerja. Sedangkan bagi pelamar, proses wawancara kerja itu sebenarnya kesempatan untuk menjelaskan secara langsung tentang pengetahuan, keterampilan, pengalaman, strategi kerja, dan cara mengatasi masalah dalam situasi kerja. Secara umum, ada dua teknik dalam melakukan wawancara kerja. Yang pertama adalah wawancara kerja tradisional, dan yang kedua adalah wawancara kerja behaf yoral. Wawancara kerja tradisional setidak-tidaknya dilakukan untuk menggali jawaban-jawaban dari pertanyaan berikut. Yang pertama adalah apakah si pelamar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah yang digali misalnya apakah benar Anda pernah melakukan satu proyek dengan perusahaan ini, bagaimana jalannya proyek tersebut. Nah di situ diuji keterampilan Anda, apakah benar-benar mumpuni atau tidak. Yang kedua adalah apakah si pelamar memiliki antusiasme dan etika kerja yang sesuai dengan harapan perusahaan. Biasanya di sini akan dilihat apakah si pelamar pernah bekerja sama dengan perusahaan apa, kemudian berapa lama bekerjanya. Sebab lama bekerja juga bisa dilihat sebagai loyalitas etika kerja pada perusahaan. Kalau si pelamar suka pindah-pindah kerja padahal belum lama, itu bisa dilihat sebagai etika yang kurang baik dari sisi pelamar. Yang ketiga, apakah si pelamar kerja bisa bekerja dalam tim dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan budaya perusahaan. Jadi yang dilihat di sini adalah keuletan atau sikap pelamar sebagai anggota dari satu sistem, satu tim. Tipe pertanyaan untuk wawancara tradisional biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Apa yang membuat Anda tertarik untuk bekerja di perusahaan ini? Kemudian, apa ukuran sukses menurut Anda? Nah, jangan terjebak pada pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Biasanya pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang dilihat bukan hanya tentang substansi atau jawaban Anda. Bukan benar-salah jawaban yang diinginkan, tetapi tentang bagaimana Anda menyampaikan jawaban Anda. Nah, di situ bisa dilihat bagaimana Anda bisa mengomunikasikan gagasan Anda secara baik atau tidak cukup baik bagi perusahaan. Nah, tipe yang kedua adalah wawancara kerja BH Pioral atau dilihat berdasarkan perilaku. Setidaknya ada empat aspek dalam wawancara kerja bersifat perilaku atau BH Pioral ini. Yang pertama adalah situation atau situasi dalam bahasa Indonesia tentang bagaimana kemampuan pelamar menggambarkan situasi kerja. Jadi, seperti apa sih gambaran yang diketahui pelamar terkait jabatan tersebut? Sejauh mana Anda tahu tentang jabatan yang akan Anda lamar itu? Yang kedua tentang tugasnya. Tugas atau taks yang ada atau yang Anda lamar itu sejauh mana Anda memahami secara spesifik? Yang ketiga adalah action atau aksi. Bagaimana respon tindakan pelamar terhadap situasi tugas tertentu? Jadi, misalnya ada problem, ada masalah, apakah Anda akan menanggapinya dengan terburu-buru, ataukah dengan tenang, itu bisa dilihat dari wawancara perilaku seperti ini. Yang keempat adalah result atau hasil. Tentang bagaimana pelamar menjelaskan hasil yang dicapai. Dan ketika gagal, bagaimana pelamar melihat kegagalan tersebut? Apakah bisa mengambil pelajaran dari kegagalan tersebut atau tidak? Nah, itu bisa dilihat dari hasil atau result ini. Tipe pertanyaan untuk jenis wawancara behavioral, misalnya sebagai berikut. Coba Anda ceritakan kejadian buruk yang menimpa Anda saat Anda bekerja. Kemudian, apa yang akan Anda lakukan saat diberikan kesempatan untuk menangani sebuah proyek. Yang ketiga, apa yang dapat Anda lakukan bila harus menyelesaikan pekerjaan dalam waktu bersamaan. Pertanyaan pertama terlihat kerap ditemukan gitu. Tetapi jangan salah, dalam pertanyaan untuk menceritakan kejadian paling buruk, di sini banyak yang kerap mendongeng dalam prosesi wawancara. Padahal yang ingin diketahui perusahaan adalah bagaimana Anda menghadapi kejadian buruk tersebut. Bagaimana cara Anda menyiasati kejadian buruk tersebut menjadi pelajaran. Pertanyaan yang kedua, apa yang Anda lakukan ketika diberikan satu proyek. Di sini yang dilihat adalah tanggung jawab Anda ketika diberikan tantangan baru. Misalnya proyek yang sama sekali belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana bila Anda harus menyelesaikan pekerjaan dalam satu waktu bersamaan. Di sini yang akan dilihat adalah kemampuan Anda dalam memecah konsentrasi gitu, atau multitasking dalam bekerja. Wawancara juga bisa dilihat sebagai implikasi keterampilan berbicara. Dari aspek berbahasa, pada dasarnya wawancara kerja adalah proses dialog yang di dalamnya membutuhkan keterampilan berbicara yang perlu dilatih. Sehingga tidak hanya keterampilan dalam bidang tertentu, misalnya ketika Anda lulusan teknik, tidak hanya terkait teknik saja yang Anda perlu pelajari, tetapi juga perlu belajar bahasa untuk mengkomunikasikan keterampilan Anda, terutama untuk persiapan wawancara kerja. Indikator keterampilan berbicara menurut kami tahun 2013 setidaknya ada dua. Yang pertama ada faktor internal yang bisa mempengaruhi kelancaran, keefektifan seseorang dalam berbicara. Faktor internal ini adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam diri seseorang, baik fisik seperti gerak isyarat kita, kemudian gestur, mimik, maupun non-fisik seperti kepribadian, karakter, bakat, cara berpikir, dan kecerdasan. Dan faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini berkaitan dengan tingkat pendidikan, kebiasaan, dan lingkungan pergaulan. Hal-hal ini bisa mempengaruhi bagaimana kita berbicara, pilihan kata, dan lain sebagainya itu bisa dibutuhkan dari faktor internal dan faktor eksternal ini. Yang kedua adalah faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan kemampuan berbicara dapat dilihat indikatornya sebagai berikut. Yang pertama ketepatan ucapan. Jadi ketika berwawancara, usahakan tidak menggunakan istilah yang terlalu rumit. Sehingga misalnya pembawancaranya itu bukan orang yang satu bidang dengan Anda, tetap bisa memahami apa ucapan Anda, apa yang Anda maksud. Jadi tidak terjadi miskomunikasi. Anda bisa menjelaskannya lebih sederhana dibanding ketika Anda menjelaskannya dengan orang-orang yang satu bidang dengan Anda. Yang kedua adalah penempatan tekanan nada jeda yang sesuai. Ini harus diperhatikan sebab ketika tidak berlatih untuk memberikan tekanan jeda nada dalam Anda berbicara, itu akan mengaburkan makna dalam proses Anda berwawancara. Misalnya Anda bicaranya tidak ada titiknya, lurus-terus. Itu akan sulit dimaknai, ini orang akan kemana arah pembicaraannya. Yang ketiga adalah pilihan kata, diksi. Nah, di sini harus tepat apa yang Anda pilih. Alih-alih menjelaskan terkait dengan, misalnya Anda teknik, mesin motor berkekuatan seribut menaga kuda, itu kan abstrak gitu. Anda bisa menjelaskannya dengan perbandingan, atau diksi-diksi yang lebih spesifik, agar pembawancara mengetahui apa yang Anda maksud dengan tepat. Tidak ada miskomunikasi. Yang keempat adalah ketepatan sasaran pembicaraan. Ini juga terkait dengan diksi tadi dan ketepatan ucapan. Kemudian ada faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Yang bisa dilanjutkan dari pendapatnya Arsad tadi, faktor-faktor non-kebahasaan bagi penunjang efektifan berbicara, itu antara lain adalah sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku. Biasanya sikap wajar ini terganggu dengan mentalitas yang belum siap. Sehingga persiapan yang paling penting sebenarnya adalah persiapan mental dalam menghadapi wawancara. Kalau mentalnya sudah siap, sikapnya bisa diatur. Tidak grogi, tidak keringat dingin, tidak terbata-bata ketika berbicara, dan seterusnya. Yang kedua adalah pandangan harus diarahkan ke mitra bicara. Nah, ini yang kerap dilupakan. Ketika Anda grogi, biasanya pandangannya melihat bintang ke langit atau melihat lantai. Padahal ketika berwawancara atau berdialog dengan seseorang, itu akan dianggap menghargai mitra bicara ketika Anda bisa melihat lurus ke matanya. Yang ketiga adalah kesediaan menghargai pendapat orang lain. Ini perlu diperhatikan sebagai sikap dasar dalam berdialog atau berwawancara. Kesediaan menghargai pendapat orang lain ini artinya Anda harus memberikan jedah ketika pewawancara menjelaskan atau memberikan pendapat terkait jawaban Anda. Keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Misalnya, jangan tiba-tiba tertawa atau tiba-tiba menangis atau tiba-tiba mimiknya tidak sesuai dengan cerita atau jawaban yang Anda berikan. Jadi harus sewajarnya saja, tidak berlebihan tapi juga tidak kaku. Yang kelima ada kelantangan dan kelancaran. Kelantangan ini volume terkait dengan volume suara. Kalau Anda bicaranya pelan-pelan karena grogi, nanti jadi tidak sampai maksud atau makna dari ucapan Anda. Dan kelancaran juga akan mempengaruhi dari penyampaian maksud atau makna dari pembicaraan Anda. Yang keenam ada relevansi atau penalaran. Ini kesesuaian antara topik yang ditanyakan dengan jawaban Anda. Apakah jawaban Anda ini muter-muter atau langsung pada jawaban yang diinginkan oleh si Pak Wawancara. Yang ketujuh, penguasaan topik. Ini terkait dengan bagaimana Anda bisa tidak keluar dari topik yang sedang dibahas. Tidak perlu menceritakan apa yang tidak ditanyakan ke si Pak Wawancara. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja sih yang harus dilakukan oleh para pelamar untuk menyiasati wawancara kerja supaya berhasil. Yang pertama tentu saja adalah persiapan. Persiapan baik secara pemberkasan maupun persiapan mental diri sendiri. Yang kedua adalah datang tepat waktu atau lebih kurang 10 menit atau 30 menit sebelum waktu dimulai. Hal ini dilakukan agar Anda bisa beradaptasi dulu dengan tempat baru atau setidaknya Anda bisa mencari tahu di mana secara spesifik Anda berwawancara itu. Kalau Anda datang pas sekali dengan waktu yang ditentukan, Anda punya sedikit waktu untuk mencari tahu atau beradaptasi dengan lingkungan baru itu. Yang ketiga, bawa alat tulis sendiri dan berkas lamaran jangan lupa juga di bawah. Yang keempat, perhatikan penampilan. Nah ini sesuaikan dengan tipe institusi tujuan yang Anda lamar. Biasanya dalam institusi-institusi yang konservatif tentu akan mengharapkan para pelamarnya menggunakan pakaian yang formal, pure formal gitu. Tapi dalam institusi-institusi yang lebih modern gitu, itu biasanya tidak terlalu ketat dalam hal penampilan. Yang kelima, pelaksanaan. Ini pelaksanaan tinggal langsung datang saja dan sudah siap gitu. Dalam persiapan, pahami benar tentang kemampuan Anda yang Anda miliki yang berguna untuk perusahaan. Jadi seperti saya katakan tadi, tidak perlu menyampaikan semua pengalaman yang tidak relevan gitu. Kalau Anda pernah menang banyak kali lomba, kalau tidak relevan buat apa diceritakan? Yang kedua, selalu mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, persiapkan dan persiapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan pelawancara. Dan yang keempat, ini penting buatlah rencana. Nah, jadi misalnya Anda setelah selesai wawancara, Anda harus bertanya, apa kelanjutannya? Apakah Anda nanti akan diminta untuk menghubungi pihak tertentu, atau nanti akan diminta untuk menunggu dulu? Jadi Anda jangan langsung pulang, kemudian tidak ada informasi lagi selanjutnya. Untuk datang tempat waktu, pastikan Anda sudah tahu tempat wawancara. Usahakan untuk tiba 10 menit lebih awal jika terpaksa terlambat. Karena ada gangguan di perjalanan. Itu harus memberitahu pihak perusahaan. Yang ketiga, ini penting adalah siapa orang-orang bahkan dalam level paling sederhana di institusi tersebut. Misalnya petugas keamanan atau resepsionis yang Anda temui dengan ramah. Sebab, itu bisa dilihat sebagai sikap Anda terhadap perusahaan. Jika pada level terendah saja Anda belum bisa menghargai perusahaan, bagaimana Anda bisa dipercaya untuk memegang jabatan yang lebih tinggi. Tiga, bawa alat tulis dan berkas lamaran. Ini biasanya tidak terduga. Beberapa jenis lamaran atau wawancara itu tiba-tiba mengharuskan pelamarnya untuk menulis atau mencatat. Kalau Anda tidak membawa atau tidak menyiapkan alat tulis atau pulpen atau pena, itu akan menjadi satu nilai minus di mata pelawancara. Sebab, Anda dianggap tidak menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Yang keempat, penampilan perlu diperhatikan. Setidaknya harus diperhatikan kebersihan pakaian, kesesuaian dengan warna. Jangan terlalu mencolok, jangan juga terlalu gelap. Tidak terlalu bertabrakan warnanya misalnya kemeja kuning, celana hijau, terlalu mencolok. Atau terlalu gelap, hitam-hitam. Biasanya dalam institusi yang konvensional, itu secara umum menggunakan kemeja putih dan celana hitam untuk para pelamar kerja. Yang ketiga, ada keselarasan tatarias atau make-up. Harus diperhatikan terutama tatarias yang terlalu menor. Itu jangan sampai diterapkan saat wawancara kerja. Atau tatarias yang kurang nonjol, itu juga harus diperhatikan. Sehingga tatarias itu harus senatural mungkin. Tidak perlu seperti orang mau menikah atau mau wisuda, yang full make-up. Yang keempat adalah kerapihan pakaian. Rambut, kuku, ikat pinggang, tos kaki, sepatu, dan sebagainya. Sesuaikan dengan institusi yang Anda lamar. Dalam pelaksanaan, silakan Anda ucapkan salam. Selamat pagi, siang, atau sore kepada para pelawancara jika itu banyak. Dan jika harus berjabat tangan, jabatlah dengan erat, tidak terlalu kuat, dan tidak terlalu lemah. Yang kedua, tetaplah berdiri sampai Anda dipersilahkan untuk duduk. Duduklah dengan posisi yang tegap dan seimbang. Hal ini juga menentukan sikap berbahasa Anda ketika wawancara. Sebab posisi duduk yang bersandar pada kursi akan dianggap sebagai tidak menghargai prosesi wawancara atau orang yang sedang bertanya pada Anda. Yang ketiga, lakukanlah kontak mata dengan pelawancara. Yang keempat, tetap fokus pada pertanyaan yang diajukan pelawancara. Jangan beri jawaban yang tidak ditanyakan. Yang kelima, tunjukkan antusiasme dan ketertarikan Anda pada jabatan yang Anda lamar. Selanjutnya, gunakan bahasa formal, bukan bahasa gaul, kecuali Anda diwawancarai untuk mampu menggunakan bahasa tersebut. Selanjutnya, Anda tampilkan hal-hal positif yang pernah Anda raih, tunjukkan energi dan rasa percaya diri yang tinggi, kemudian tunjukkan apa yang bisa Anda perbuat untuk perusahaan, dan jelaskan serinci mungkin hal-hal yang ditanyakan oleh pelawancara. Ketika Anda dimintai untuk mengajukan pertanyaan, jangan sampai tidak mengajukan, silakan Anda ajukan mungkin beberapa pertanyaan seputar pekerjaan yang Anda sedang lamar itu. Kemudian berbicara dengan cukup lantang, sehingga suara terdengar jelas oleh pelawancara. Akhiri wawancara dengan menanyakan apa yang harus Anda lakukan selanjutnya. Kemudian ucapkan banyak terima kasih kepada pelawancara atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Anda. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pelawancara kerja. Biasanya karena pelamar tidak cukup siap secara mental atau pemberkasan. Ada berkas yang kurang atau secara mental tidak siap untuk berhadapan dengan pelawancara. Yang kedua, gugup. Juga menjadi satu faktor penentu. Ketika gugup, biasanya kata-kata menjadi terbata-bata, kemudian ucapan menjadi tidak jelas, dan pikiran jadi blank. Sehingga tidak cukup baik ketika berwawancara. Yang ketiga, jangan patah semangat. Itu juga bisa berpengaruh. Jangan pesimis dan menjelaskan hal-hal yang tidak ditanyakan. Itu menjadi nilai minus ketika berwawancara. Nah, yang terakhir, ini disampaikan oleh Einstein. Jika kamu tidak bisa menjelaskan sesuatu secara sederhana, katanya, maka kamu sama saja belum mengetahuinya secara baik. Artinya, bukan hanya kompetensi di bidang Anda yang harus Anda ketahui, tapi bagaimana cara Anda membahasakan kompetensi itu juga penting. Oleh karena itu, silakan Anda eksplorasi lagi bagaimana cara menyampaikan gagasan secara baik, terutama dalam hal wawancara. Sekian dari saya. Saya kira itu untuk materi kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!